bodoh versus bijaksana apa yang membedakan lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana yang dipakai Tuhan Yesus dalam perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sadarilah bahwa di akhir jaman mempelai Kristus akan terbagi menjadi dua bagian orang-orang percaya yang bodoh akan masuk neraka dan orang-orang percaya yang bijaksana akan masuk surga ciri-ciri dari orang percaya yang bodoh mereka ikut Tuhan, tetapi tingkah lakunya masih mirip dengan dunia. Seringkali orang berkata, saya pengen sekali mewarnai dunia. Kita tahu untuk mewarnai dunia atau mengubah dunia, menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia kalau dunia hitam, kita jangan pakai warna hitam lagi. Kalau dunia hitam, kita pakai putih kita pakai roh yang berlawanan penting di sini, Tuhan mau untuk kita jadi termostar dan bukan termet Tuhan mau untuk kita berbeda dengan dunia semakin kita berbeda dengan dunia semakin kuat pengaruh kita akan dunia ini. Ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar. Ikan melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar, seperti paus tapi kalau dia mati, pasti akan terseret arus sebaliknya, sekalipun ikan itu kecil tapi kalau dia hidup, dia pasti akan melawan arus kita bisa lihat di sini, kita orang Kristen yang hidup atau orang Kristen yang mati apakah kita mengikut arus atau melawan arus? Baik kita akan mendengarkan isi hati Tuhan kalau kita semua senang dengan sebuah judul kotbah. Saya sampaikan dengan tema, bodoh versus bijaksana. Mari saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Matius Pasal 25, ayat pertama sampai 13 dengan judul perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hak kerajaan sorga seumama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur waktu tengah malam terdengar suara orang berseru mempelai datang song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padamu. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata Tuhan Tuhan bukakanlah kami pintu. Tetapi jawab iya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya tiba. Apa yang membedakan lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana yang dipakai Tuhan Yesus dalam perumpaman ini? Apakah gadis bijaksana lebih tahu kapan sang mempelai laki-laki datang? Apakah karena mereka tidak tertidur? Apakah karena mereka membawa pelita lebih bagus dibandingkan lima gadis yang bodoh? Ternyata jawabannya tidak. Keduanya sama-sama tidak tahu kapan mempelai itu datang. Mereka sama-sama tertidur. Mereka sama-sama setia menanti kedatangan sang mempelai. Sama-sama kaget ketika mendengar mempelai datang. Pelita yang dibawa kelima gadis bijaksana sama saja dengan pelita yang dibawa lima gadis yang bodoh. Lalu apa yang membedakan? Kelima gadis bijaksana tidak hanya membawa pelita mereka tapi mereka juga membawa minyak tambahan. Sedangkan lima gadis bodoh membawa pelita tetapi tidak mempersiapkan minyak tambahan. Ini merupakan kebiasaan buruk manusia. Kebiasaan buruk baru bertindak jika keadaan sudah menjadi genting. Dan hal ini sudah membudaya sejak dua ribu tahun yang lalu sampai hari ini. Undang-undang antiteroris dibentuk setelah peristiwa bom balik. Komisi pemberantasan korupsi dibentuk setelah negara diruikan triliunan rupiah dan lain sebagainya. Kebiasaan ini membuat orang terlena dan berakibat fatal. Saya pelajari bahwa gadis-gadis bodoh itu bukanlah kumpulan orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau kumpulan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena gadis-gadis bodoh ini sebenarnya ikut dan menantikan mempelai laki-laki. Seperti yang dikatakan di ad pertama pada waktu itu hak kerajaan sorga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki berarti akitab menggambarkan bahwa gadis-gadis ini termasuk sebagai mempelai Kristus. Sadarilah bahwa di akhir jaman mempelai Kristus akan terbagi menjadi dua bagian. Orang-orang percaya yang bodoh akan masuk neraka dan orang-orang percaya yang bijaksana akan masuk surga Nah kita akan belajar sekarang ada tiga ciri-ciri dari gadis-gadis yang bodoh atau tiga ciri-ciri dari orang percaya yang bodoh yang pertama mereka ikut Tuhan tetapi tingkah lakunya masih mirip dengan dunia mereka itu mudah terpengaruh dengan lingkungan mereka hanya mampu menjadi termometer mereka tidak mampu untuk jadi termostat termostat adalah alat mengatur suhu mengendalikan suhu kalau suhunya panas kita puter sehingga suhu yang panas bisa jadi sejuk kalau suhunya dingin kita bisa atur maka suhu yang dingin menjadi hangat sedangkan termeter adalah alat mengukur suhu termeter selalu bergantung dengan keadaan atau membebek suasana dia ngikutin keadaan dia gak bisa mengontrol keadaan kalau orang dunia korupsi dia sebagai anak Tuhan juga ikut-ikut korupsi gadis yang bodoh ini dalam Matius 25 ayat 3 membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak cadangan dia gak berpikir ke depan apa resiko yang akan terjadi dia gak prepare dia gak persiapkan dirinya dengan baik-baik dia sangat berpengaruh dengan keadaan sekelilingnya dia mau enak aja mau rasa nyaman aja yang lain suka marah-marah dia sebagai anak Tuhan juga punya sumbu pendek gampang emosional yang lain pesimis akan masa depan dia sebagai anak Tuhan juga tidak bisa optimis akan masa depan orang di sekitarnya kalau kerja itu bermalas-malasan dia sebagai anak Tuhan gak ada bedanya kerja juga bermalas-malasan gak excellent kalau orang dunia berpacaran bebas dia sebagai anak Tuhan juga berpacaran sembarangan kalau orang di sekitarnya gosip sebagai anak Tuhan dia jadi tukang gosip juga dia gak bisa jadi diri sendiri dia selalu terpengaruh dengan lingkungan 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya jadi keperhatikan iblis itu seperti singa yang ompong yang sedang berkeliling mengaung-ngaung tapi gak bisa gigit kita gak bisa terkam kita gak bisa telan kita sampai kita tuh buka celah sampai kita buka pintu baru dia masuk kalau kita gak buka pintu dia gak akan bisa telan kita dia cuma keliling aja nunggu waktunya kapan dia bisa telan kita sama hal seperti satu gambaran ketika kita buka celah maka yang terjadi adalah kita akan dikuasai sama dosa kita akan dikuasai oleh si jahat coba lempar kapal ke dalam laut kapal itu tidak akan pernah tenggelam asalkan jangan sampai air laut masuk di dalam kapal sekali lagi buang kapal di tengah-tengah laut kapal itu akan mengaruhi samudera sampai ditujuan asalkan satu jangan sampai air laut masuk dalam kapal begitu dia izinkan celah masuk untuk masuk di dalam kapal maka kapal itu akan tenggelam sampai dasar laut yang paling dalam sama hal dalam hidup ini sekalipun kita di tengah-tengah dunia yang otor yang najis yang korup yang jahat selama kita gak buka celah selama kita gak ikut-ikutan lingkungan kita akan mengarungi semua badai kehidupan dan sampai ketujuan yang Tuhan kehendaki apa yang terjadi kalau kita buka celah bukan cuma sekedar kapal itu tenggelam apa yang terjadi kalau kita buka celah sama iblis sama si jahat Yohana 10 10 bagian A pencuri datang untuk mencuri membunuh dan membinas tujuan iblis itu gak pernah kasih yang tulus tujuan iblis itu selalu mengimi-imi yang baik tapi dia mau mencuri membunuh dan membinas akan hidup kita itu sebabnya jangan pernah toleransikan dosa jangan pernah toleransikan untuk ikut-ikut dengan arus dunia apa yang Anda toleransikan akan menguasakan akan menguasai Anda akan menjajah Anda gak ada orang yang terikat dengan rokok sejak lahir lalu kenapa orangnya terikat dengan rokok? karena orang itu mentoleransikan satu, dua, tiga batang rokok akhirnya terikat dengan rokok saya gak pernah lihat baby lahir itu suka merokok berarti orang terikat dengan rokok karena mulai mentoleransikan satu, dua, tiga dan akhirnya dia gak bisa lepas dari ikatan kenapa orang terikat dengan pornografi? bukan karena orang itu lahir suka nonton pornografi karena dia mentoleransikan gambar-gambar yang gak betul makanya dia mengikat diri kenapa orang terikat dengan derak? bukan karena lahir suka ngederak sekalipun orang tuanya suka derak gak pernah anak lahir suka ngederak karena dia mentoleransikan maka dosa mulai menguasai sama kenapa orang berselingkuh karena mulai menoleransikan orang ketiga lebih dekat dari pasangan hidup kita kalau kita mengizinkan orang ketiga lebih dekat dari pasangan hidup kita jelas no wonder kita bercerai kita bertengkar kita gak pernah cocok dengan pasangan kita karena kita lebih dekat sama orang lain kalau kita tahu bahwa ada orang ketiga lebih dekat dari kita dan kita langsung hold kita langsung menjauh kita langsung gak kontak lagi kita langsung delete atau block kontak numbernya ini akan menyelamatkan pernikahan kita penting disini Tuhan mau untuk kita jadi termostar dan bukan termet Tuhan mau untuk kita berbeda dengan dunia semakin kita berbeda dengan dunia semakin kuat pengaruh kita akan dunia ini seringkali orang berkata saya pengen sekali mewarnai dunia kita tahu untuk mewarnai dunia atau mengubah dunia menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia kalau dunia hitam kita jangan pakai warna hitam lagi gak ada bedanya makin gelap kalau dunia hitam kita pakai putih kita pakai roh yang berlawanan jadi kalau Anda mau berbeda dengan dunia Anda harus berbeda Anda harus bisa mempengaruhi dunia kalau dunia malas kita harus bisa buktikan kita rajin kalau dunia gak setia dengan pasangannya kita bisa buktikan bersama dengan Tuhan kita makin mencintai pasangan kita dan setia sama pasangan kita kalau dunia selfish mari beda kita harus selfless kalau dunia bicara sembarangan kita bisa bicara berkualitas Yesus di tengah-tengah orang munafik Yesus bisa berintegritas Yesus di tengah-tengah orang yang selfish dia bisa selfless Yesus di tengah-tengah dunia yang malas dia bisa rajin pagi-pagi benar dia bangun cari wajah Bapak di surga kalau dunia najis ayo kita pakai roh kesucian semakin kita berbeda dengan dunia semakin kita punya pengaruh yang kuat ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar ikan melawan arus adalah ikan yang hidup sekalipun ikan itu besar seperti paus tapi kalau dia mati pasti akan terseret arus sebaliknya sekalipun ikan itu kecil tapi kalau dia hidup dia pasti akan melawan arus kita bisa lihat disini kita orang Kristen yang hidup atau orang Kristen yang mati apakah kita mengikut arus atau melawan arus kita bisa lihat kita orang Kristen yang bijaksana atau orang Kristen yang bodoh apakah kita mengikut arus atau melawan arus orang Kristen yang bijaksana orang Kristen hidup dia bisa melawan arus dia bisa berbeda dengan sekelilingnya dia bisa menjadi teladan dia bisa menjadi pilot project dia bisa menjadi terang dia bisa menjadi panutan yang kedua kita belajar ciri-ciri dari gadis yang bodoh atau orang percaya yang bodoh mereka ikut Tuhan tapi tidak mau bayar harga dia gak mau do ekstra mal mati semasa 25 e 3 gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka kita bisa lihat disini bahwa gadis yang bijaksana itu mau ekstra mal bukan cuman bawa pelita tapi dia udah siapkan cadangannya dia tahu resiko apa yang terjadi dia mau ekstra mal lebih baik bersusah-susah dulu bahwa bersenang-senang kemudian sedangkan gadis-gadis yang bodoh ini dia bersenang-senang dulu akhirnya bersusah-susah kemudian dia maunya nyaman gak mau bayar harga padahal Yesus sendiri berkata kepada murid-murid dan kepada kita dalam lukas pasal 9 23 setiap orang yang mau mengikut aku yang harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku jadi syarat untuk mengikut Tuhan kita harus berani bayar harga nyangkal diri nyangkal artinya kita berani menomberduakan kepentingan kita dan menutamakan kepentingan Tuhan dimana kita pikul salib artinya problem yang Tuhan izinkan kita pikul bersama dengan Tuhan jangan komplain artinya ayo do ekstra mal sekalipun kita masih belum mendapatkan kelegaan gadis yang bodoh atau orang percaya yang bodoh itu tidak mau bayar harga untuk mengampuni ketika disakit padahal kalau kita tahu firman Tuhan kotbah Yesu yang terbanyak itu bicara soal pengampunan bahkan kotbah pendeta terbanyak di gereja juga bicara tentang pengampunan jika kita sebagai anak Tuhan tidak mau mengampuni jangan jadi pengikut Kristus buat apa kita jadi pengikut Kristus kenapa hal yang basic yang dasar soal pengampunan aja kita gak mau lakukan gimana kita bisa melakukan perintah Tuhan yang lain belajar bayar harga untuk kita bisa ngampuni karena orang-orang berhasil dan orang-orang bisa menang terhadap sakit hati dia bisa memberkati musuh-musuhnya banyak orang-orang yang percaya itu ikut Tuhan yang tidak mau bayar harga untuk bangkit dari kegagalan tidak ada orang sempurna di dunia ini kita ini bisa lebih baik karena kita tidak pernah berhenti mencoba yang kita perlu lakukan adalah jangan jangan berhenti atau tinggal dalam kegagalan gagal normal tapi tinggal dalam kegagalan yang tidak normal saya ini orang yang paling banyak melakukan pelanggaran atau kegagalan tidak usah jauh-jauh waktu saya doain orang sakit pertama kali itu mati padahal saya sudah berdoa dalam nama Tuhan saya sudah persiapkan doa pribadi sebelumnya saya juga sudah sungguh-sungguh punya saat teduh bersama dengan Tuhan berdoa buat orang sakit mati berdoa orang sakit yang kedua mati orang sakit yang kelima mati tapi walaupun saya orang yang punya banyak kegagalan banyak kesalahan saya juga adalah orang yang mau bangkit dari kegagalan saya adalah orang yang mau berjuang saya gak mau kegagalan mengambil keuntungan dalam kehidupan saya saya harus ambil keuntungan dalam kegagalan yang saya lakukan saya gak pernah berhenti untuk mendoakan orang karena semakin kita latihan semakin tajam semakin produktif dan yang terjadi waktu saya berdoa buat orang yang kelima puluh mati dan orang ke sembilan puluh mati waktu saya berdoa buat orang yang ke seratus sembuh seratus dua sembuh seratus tiga sembuh seratus empat sembuh seratus lima mati lagi dan puji Tuhan hari ini lebih banyak sembuh daripada mati saya juga ingat waktu saya kotba pertama kali saya terbata-bata materi sudah selesai saya bingung mau menyampaikan firman Tuhan waktu masih ada tiga puluh menit lagi saya nangis di bimbang ibadah hancur dan rusak saya pernah saksikan hal ini saya adalah orang yang demam panggu saya adalah orang yang bukan pintar berbicara tapi saya juga adalah orang yang mau berjuang untuk bangkit dari kegagalan bayar harga malam hari itu saya mengelatihan bicara di depan bantal dan guling setiap hari dua sesion tiga bulan kemudian saya dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kembali bayangkan satu hari dua kali menyampaikan firman Tuhan di depan bantal guling dan kacat maka tiga bulan kemudian seratus delapan puluh kali saya bicara kalau saya udah bicara seratus delapan puluh kali gak pinter-pinter kan keterlaluan ditambah urapan Tuhan saya menyampaikan dengan kegigihan dan kemantapan berbeda kuncinya adalah bayar harga banyak orang percaya tidak mau bayar harga di tengah-tengah kesibukan untuk meluangkan waktu dengan Tuhan padahal waktu dengan Tuhan merupakan waktu yang terindah waktu dengan Tuhan merupakan waktu dimana Tuhan bisa mentransfer kemampuannya kepada kita mentransfer nilai-nilainya karakternya dalam kehidupan kita ketika kita ketika kita menyembah Tuhan waktu kita bergaul sama Tuhan itu yang dimana firman Tuhan katakan kasihnya baru tiap pagi dicurahkan di hati kita yang membuat kita panjang sabar yang membuat kita rendah hati yang membuat kita menguasai diri yang membuat kita gak sombong membuat kita memiliki karakter Tuhan di tengah-tengah kesibukan ayo bayar harga kalau kau bisa bayar harga untuk kesibukanmu kau bisa bayar harga untuk Tuhanmu dan bergaul dengan dia makan firman Tuhan mendengarkan apa yang Tuhan katakan Tuhan sampaikan untuk kita kerjakan kenapa hidup kita gak efektif karena kita mengerjakan yang Tuhan tidak pernah katakan kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan katakan pasti apapun yang kita kerjakan Tuhan sertai dan apapun yang kita kerjakan pasti berkembang apapun yang kita kerjakan pasti berkenan di hadapan Tuhan pasti akan produktif dan berhasil disertai Tuhan kita mau berhasil tapi kita gak mau bergaul sama Tuhan yang gak pernah gagal gimana mau berhasil banyak orang Kristen yang tidak mau bayar harga untuk komitmen di sebuah komsel agar bisa dibimbing agar bisa dibukakan pikiran mereka yang sempit gak ada orang berhasil tanpa mentor gak ada Michael Jordan tanpa Billy Jackson gak ada Chris Ronaldo tanpa Alessandra Ferguson tidak ada Joshua tanpa Musa tidak ada Elisa tanpa Elia tidak ada Timotius tanpa Paulus semua orang berhasil dalam Alkitab adalah orang-orang yang punya komunitas yang di mentor kenapa kita gak rendah hati untuk kita bayar harga mengambil komitmen untuk kita ikut komsel kebetulan di masa pandemik tahun 2020 kemarin ada 5 pasangan yang mau berserai tapi puji Tuhan mereka ikut komsel mereka kemudian di doakan dikuatkan dikonslingkan didampingi di follow up dan 5 keluarga ini tidak jadi bercerai berarti kita bisa melihat keputusan keliru bisa berubah ketika mereka dapat pandangan dari orang yang ada di depannya percayaan-percaya yang terjadi kegala-kegala yang terjadi sebetulnya bisa dicegah seandainya kita punya orang-orang yang bisa memberitahu kuncinya adalah kita rendah hati dan mau bayar harga untuk di mentor di sebuah komsel banyak orang percaya tidak mau bayar harga untuk menolong orang lain ketika dalam keadaan pas-pas padahal Yesus sendiri berkata dalam hati 5 ayat 40 jika ada orang mengini bajumu serahkanlah jubahmu artinya keadaan susah bukan merupakan penghalang untuk kita menolong orang kekurangan bukan merupakan penghalang untuk kita memberkati orang kita bisa beri ekstra mal kalau orang itu minta baju kita kasih just kita kita kasih yang terbaik dan inilah yang dialami oleh jemaat-jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 dalam keadaan susah dalam masalah yang besar dalam keadaan kekurangan nampak mereka kaya dalam kemurahan inilah yang membuat Tuhan mencurahkan hujan kasih karunianya buat mereka messy luar biasa ini bikin hati Tuhan pecah dalam keadaan susah kau masih nolong orang dalam keadaan kekurangan kau masih bantu orang dalam kau membutuhkan kau masih bantu mereka kena korban bencana ini bikin hati Tuhan pecah karena bayar hargamu membuat Tuhan meninggalkan singgah sananya taktanya dan segera memberkati kau banyak orang Kristen tidak mau bayar harga untuk kerja ekselen ketika dipercayakan tugas dan tangjob firman Tuhan berkadar 4541 siapapun yang memaksa kau berjalan satu mal berjalanlah sejauh dua mal artinya kalau kau digaji 5 juta bekerjalah seperti anda digaji 10 juta kalau anda digaji 10 juta bekerjalah seperti anda digaji 20 juta jadi jangan komplain jangan menggerutu jangan bermales-malesan ngapain saya kerja ekstra mal saya digaji kecil harusnya kita tuh kerja ekstra mal walaupun kita digaji kecil seperti kita digaji dua kali lipat bikin bosmu malu kalau kau tuh digaji rendah bikin bosmu tuh gak enak kalau kau tuh kerja ekselen seandainya bosmu tidak menghargai mata Tuhan terbuka dia bisa kirim orang untuk menarik kau kerja di tempatnya yang kita perlu lakukan adalah kita gak usah komplain kita gak usah bermales-malesan do the best ketika kau setia dengan perkara kecil Tuhan percaya dengan perkara yang besar kalau yang kecil aja yang kau gak setia bagaimana Tuhan mau kasih gajimu yang besar kita belajar yang ketiga ciri-ciri dari gadis yang bodoh atau orang percaya yang bodoh mereka ikut Tuhan tetapi hanya memikirkan kekinian tidak memikirkan kekekalan Matius 25 ayat 11 karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat wow gadis-gadis yang bodoh mereka cuma memikirkan kekinian kenyamanan tapi gak pernah memikirkan beyond apa yang terjadi setelah hidup ini saya beritahu bahwa 70 tahun hidup kita ini gak ada bandingan dengan 700 tahun nanti 70 tahun cita-cita yang kita ingin gapai tidak ada bandingan dengan 7 ribu tahun nanti 70 tahun ambisi kita yang kita ingin penuhi di muka bumi ini gak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti dimana nanti kita bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya dimana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya mari lakukanlah segala sesuatu dengan motivasi yang benar walaupun mungkin orang di sekitarmu gak tahu tapi mata Tuhan lebih hebat dari CCTV dia adalah Tuhan omni sains mahatau apa yang kau kerjakan di tempat tersembunyi Tuhan tahu apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi Tuhan mahatau sekalipun engkau tuh mengerjakan yang benar di tempat tersembunyi gak dilihat orang suatu kali Tuhan bongkar Tuhan ungkapkan kami tangan pengharapan itu menolong pedala Indonesia sejak tahun 2007 sampai belasan tahun gak ada yang tahu tapi kami lakukan dengan setia gak pernah kami tak pengen untuk dikenal di media Tuhan sendiri yang mempromosikan akhirnya masuk di media televisi ini masuk di media majalah ini media koran ini dan bahkan baru-baru ini ada owner dari advertising bus dan juga billboard besar di kota Jakarta yang menawarkan untuk tangan pengharapan bisa pasang billboard secara cuma-cuma baik itu di billboard yang besar maupun di bus beberapa bus yang muter keliling seluruh kota Jakarta sampai saya kagum sama Tuhan bahwa ketika kita melakukan di tempat tersebunyi untuk kekekalan untuk masa depan orang lain Tuhan sendiri yang akhirnya memikirkan dan Tuhan sendiri yang membukanya sama hal kalau kita melakukan dosa di tempat tersebunyi suatu kali Tuhan akan bukakan mungkin engkau gak pernah keliatan tapi Tuhan akan bukakan di kitab kehidupan itu sebabnya Matius pasal 7 ayat 21 dan 22 bukan orang yang bersuruh-suruh Tuhan yang masuk kerajaan surga bukan orang yang melakukan mujizat dan musis setan yang masuk kerajaan surga bukan orang yang berdubuat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan surga Matius pasal 7 ayat 23 dikatakan Tuhan akan bersterang kepada mereka berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyalah kamu hai sekalian pembuat kejahatan saya bingung apakah bernubuat itu jahat apakah mungur sesetan itu jahat apakah bikin mujizat itu jahat apakah menyebut nama Tuhan Yesus itu jahat apakah pendeta pelayan Tuhan hamba-hamba Tuhan ini jahat kenapa sudah melayani Tuhan Tuhan Yesus masih berkata hai kamu pembuat kejahatan aku tidak pernah mengenal kau ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan pembuat kejahatan adalah mereka yang tahu firman Tuhan dan tidak melakukan yang mereka cuman mikirkan kekinian tidak mikirkan kekekalan mereka munafik mereka pengen dilihat orang tapi mereka tidak pernah lihat bahwa Tuhan lihat masa depan saya tutup dengan cerita terakhir dimana dalam lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dimana ada orang kaya yang selalu pakai baju mewah yang selalu bikin pesta makan tiap hari di daerah Bethania tapi di depan rumahnya Lazarus yang miskin yang menunggu serpian makanan sisa dari orang kaya tersebut gak dikasih juga bahkan anjing-anjing pun kelaparan yang dimiliki orang kaya itu sampai menjilat borok daripada Lazarus yang miskin Lazarus akhirnya mati karena kelaparan dia berada di pangkuhan Bapak Abraham sedangkan si kaya ini senang ketika si Lazarus mati tanpa sadar dia gak jadi gak jaga diri hidup untuk kekinian gak mikirkan kekekalan dan begitu dia mati dia masuk deraga dia kesakitan kepanasan menderita kehausan dan begitu dia lihat ke atas dia kaget si miskin yang bisa ada di depan rumahnya sedang ada di pangkuhan Bapak Abraham dan kemudian si kaya ini berkata Bapakku Abraham rupanya si kaya ini anak Tuhan Taufirman pengikut Bapak Abraham keturunan Bapak Abraham mengikut Tuhan dan berkata Bapakku Abraham tolonglah Lazarus untuk meneteskan tangannya di air dan mencucukkan di lidahku sebab aku haus aku kepanasan aku menderita dan kemudian Abraham berkata minta maaf antara tempatmu dan tempatku terhadap juran yang amat dalam dan tak terseberang aku tidak bisa menyeberang pada tempatmu dan kamu gak bisa menyeberang pada tempat ini dan kemudian dia menyesal sekali dan dia berkata izinkanlah Lazarus bangkit sebab masih ada lima saudaraku agarlah Lazarus mengingatkan kepada saudara-saudaraku jangan seperti aku yang cuma hidup untuk kekinian gak pernah mikir kekekalan bantulah orang lain lakukan kebenaran supaya mereka jangan sampai ada di tempat penderitaan ini penyiksaan ini yang tidak ada ujung dan kemudian Abraham berkata I'm sorry gak ada lagi hubungan antara orang yang sudah mati dan orang yang hidup biarlah kalau memang orang tersebut yang hidup di bungka bumi taufir mantuan dia lakukan berdasarkan hati nurani mereka harus belajar untuk memikirkan bukan cuma kekinian masih ada hari kekekalan saya rindu setiap kita jangan cuma bahagia disini tapi bahagia di masa depan kita jadi kita belajar hari ini ciri-ciri orang buduh dalam Tuhan yang pertama mereka ikut Tuhan tapi tinggal akunya masih mirip dengan orang dunia yang kedua mereka ikut Tuhan tapi tidak mau bayar harga gak mau ekstremal yang ketiga mereka ikut Tuhan tetapi hanya memikirkan kekinian lupa memikirkan keketaan mari berdoa Bapak di surga terima kasih untuk firmanmu yang menginspirasi dan memberkati kami kami belajar terima kasih untuk hari ini kami ingatkan untuk kami jangan jadi gadis yang bodoh hidupmu seenak-enaknya terpengaruh dengan keadaan kami akan belajar untuk jadi gadis yang bijaksana anak Tuhan yang bijaksana yang bisa berbeda dengan dunia ini karena kami tahu selama kami gak buka celah gak mungkin kami mirip dengan dunia sebab ada perlindungan dari Yesus yang sempurna tapi kalau kami buka celah maka yang terjadi kami akan mirip dengan dunia ini dan kami akan makin hancur anak Iblis datang untuk mencuri membunuh-meminasakan yang kedua belajar untuk kami gak jadi anak Tuhan yang bodoh yang tidak mau bayar harga yang gak mau berjuang kami percaya dengan kami berjuang maka kami akan lihat kemuliaan Tuhan kami akan lihat kepercayaan dan kepercayaan kami belajar yang ketiga untuk kami jadi anak Tuhan yang bijaksana kami tidak memikirkan saja kekinian tapi kami mikirkan kekalahan ketika kami melakukan kebenaran ketika kami melakukan kasih itu diperhitungkan di kirbat Tuhan di dalam tempat ya Tuhan yang Tuhan perhitungkan di kekekalan kami yang kami lakukan hari ini sedang mengumpulkan harta kekekalan di akan datang Tuhan tolong setiap umatmu agar mereka boleh belajar menginvestasikan kehidupan mereka bukan cuma hari ini tapi di masa akan datang demi nama Yesus kemenangan terjadi dan kemuliaan menjadi bagian depan mereka di dalam nama Yesus Tuhan sudah diberkati sama-sama katakan Amin terima kasih telah menonton di dalam nama Yesus